Pemirsa Timnas Indonesia kembali meraih satu poin di kualifikasi Pial Dunia 2026, usai menahan gempuran dari Sukaros, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil limbang ini layak untuk disyukuri, mengingat Indonesia dan Australia memiliki selisih lebih dari 100 peringkat dalam kelasmen. Nah, pemirsa untuk membahasnya lebih dalam, sudah bersama kami sejumlah darah sumber, ada manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dan pengamat sepak bola, Akmal Marhali. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam. Salam olahraga. Baik, saya mau ke Pak Surmaji terlebih dahulu. Kira-kira kalau Anda melihat dari hasil pertandingan kemarin dan juga begitu besarnya euforia supporter dari masyarakat Indonesia, apa evaluasi sebenarnya yang bisa Anda petik dan tim ofisial lainnya ambil? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pertandingan semalam itu boleh dikatakan pertandingan yang sangat berat ya buat anak-anak. Dikarenakan kan memang kita tahu bahwa Timnas yang kita lawan, Timnas Australia adalah Timnas yang sangat kuat dan sudah jadi langganan biala dunia. Berikut juga ranking FIFA juga terpaut sangat jauh. Kita 131, sementara mereka 24. Jadi, wah luar biasa lah. Itu dari awal, dari awal, apa namanya, dari beberapa hari sebelum pertandingan, sudah kita sampaikan dan kita ingatkan kepada para pemain bahwa pertandingan itu sangat sulit. Ini akan lebih berat ketika menghadapi Australia daripada menghadapi Saudi. Dan itu terbukti kemarin di hadapan supporter, ribuan supporter yang memadati stadion GBK. Anak-anak boleh dikatakan bermain cukup all out, berjuang luar biasa. Itu kalau boleh saya katakan, anak-anak mengakui perjuangannya luar dalam, benar-benar mengeluarkan segala kemampuan yang anak-anak miliki. Dan hasilnya pun, ya boleh dikatakan cukup membanggakan. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil kita, di tim itu anak-anak juga menginginkan bisa meraih 3 poin. Tetapi, kalau kita melihat pertandingan secara real, tentu dengan hasil 1 poin itu juga sudah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat mengembirakan dan sangat membanggakan untuk bangsa dan negara kita. Jadi, saya kira itu. Oke, tapi Pak Sumarji sebenarnya apa sih, Pak, kendala terbesar pada saat Timnas kemarin main bersama dengan Australia? Banyak hal ya, banyak hal. Salah satu contoh juga kondisi lapangan juga boleh dikatakan, anak-anak juga sedikit mengeluh dikarenakan kan, apa namanya, sehari sebelumnya hujan ya. Hujan itu juga bagian juga yang boleh dikatakan juga menyulitkan dan juga dengan kondisi itu juga anak-anak juga merasakan sesuatu yang agak sedikit berbeda dibanding kita bermain saat di Saudi, itu juga jadi catatan kita. Tetapi, so far memang kalau kaitannya dengan ini ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, lapangan GBK sudah cukup bagus ya rumputnya. Eh, ke depan ketika kita home lagi, saya yakin dan percaya pasti kondisinya akan semakin lebih bagus. Dan itu akan semakin memudahkan para pemain, anak-anak untuk mengeksplore kemampuan yang ada pada dirinya. Itu catatan, terus yang kedua, catatan yang kedua kita tahu bahwa pertandingan kemarin memang dengan realistis yang ada di babak pertama, babak kedua juga merubah strategi tentu, itu juga bagian terpenting yang menjadikan catatan kita untuk kita perbaiki di pertandingan-pertandingan yang selanjutnya. Nah, baik nanti ketika kita melawan Bahrain, ataupun setelah itu kita akan menghadapi situasi yang sulit juga karena perjalanan cukup jauh, karena dari Bahrain kita langsung ke Tiongkok. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ada dua poin yang tadi di garis bawah ya. Tapi kalau Mas Akmal sendiri melihat bagaimana untuk pertandingan tim Nas dan juga melawan Australia kemarin malam? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat buat tim Nasional, buat Bahrain yang merupakan buat badan tim Nasional sekaligus manajer tim yang mampu membuat tim ini secara harmonisasi di internal sangat bagus sekali, sehingga kita bikin kejutan di dua pertandingan awal tahan Umbang Arab, Saudi, Kandang mereka yang merupakan sejarah. Yang kedua, kita bisa menahan Australia, yang sebelumnya di laga terakhir kita kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jadi menurut saya ini hasil imbang setara dengan kepenangan. Kenapa? Karena memang seperti yang sampaikan oleh Pak Mati tadi, dua tim lawan pertama kita ini adalah tim yang bisa digilang tim elit Asia atau raksasa Asia. Arab Saudi enam kali lolos Piala Dunia, kemudian Australia juga enam kali lolos Piala Dunia dengan materi pemain mereka yang sangat mewah sekali, karena rata-rata bermain di Eropa, di klub-klub besar seperti Inggris, Italia, Belgia, Swiss. Artinya ketika kita mampu menahan mereka dengan hasil imbang, ini adalah sebuah kemenangan buat Indonesia dan menjadi modal yang tipe bagus untuk dua laga ke depan, tandang kita melawan Bahrain dan China. Dua lawan yang secara hitungan matematik, ini bisa menjadi tempat kita untuk membuktikan kualitas tim nasional kita saat ini sudah masuk level Asia. Yang kedua yang perlu diketahui ya bahwa Australia hadir dengan membawa luka besar ya, mereka kalah 0-1 dari Bahrain. Jadi mereka memang tampil all out untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi saya melihat apresiasi buat lini belakang kita, kompleksipennya sangat luar biasa, membuat para pemain Australia frustasi, penampilan yang tadi juga luar biasa dari Markin Pass ya, dengan dua bloknya yang sangat luar biasa, yang membuat kita tidak kebobolan. Dan kalau dari segi pertahanan, kita harus berikan nilai 8 buat tim nasional Indonesia saat ini. Karena apa? Karena kita sangat konsentrasi sekali, sangat solid, komunikasi bagus, itu bisa dilihat dari kita hanya dapat satu katul kuning di pertandingan ini karena Justin Hapner. Artinya pertahanan kita bermain sangat bagus dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya, yang merugikan. Nah modal ini kita harapkan ke depan bisa kita tingkatkan lagi saat berhadapan dengan Bahrain. Dan yang paling tentunya ke depan sektor yang paling lemah diantaranya adalah lini serang. Nah ini mungkin yang akan menjadi evaluasi pelatih Sintahidong dengan Pak Mati sebagai manajer, bagaimana lini serang kita ke depan melawan Bahrain dan Cina ini lebih tajam lagi, sehingga kemenangan itu kan hanya bisa diraih dengan mencetak gol. Bahwa pertahanan solid, pertahanan kuat luar biasa, kalau kita tidak bisa mencetak gol hasilnya minimal seri kita dapat. Nah karena itu mungkin ke depan PR yang paling harus dibenahi adalah di lini depan, bagaimana lini depan kita harus lebih efektif dalam melakukan kontraktek atau serangan balik. Oke Pak Marji, di komentari terkait dengan lini serang, nampaknya ini masih lemah untuk tim mas kita. Seperti apa Pak persiapannya nanti? Ya, jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Akmal, itu jadi evaluasi, jadi catatan nomor satu di kami. Di kami itu ada catatan-catatan yang memang harus diperbaiki. Nah memang kaitan dengan lini serang memang betul, kondisinya seperti apa yang disampaikan Mas Akmal itu, itu nyata seperti itu. Maka yang perlu menjadikan evaluasi di kita adalah memperbaiki itu semua. Kita masih menyisakan waktu, kurang lebih satu bulan, kurang sedikit ya, kurang lebih 28 hari. Dan kemarin ketika kita pulang juga sudah sampaikan kepada para pemain, khusus kepada Rafa juga kita sampaikan agar supaya betul-betul menjaga, menjaga segala hal terutama berkaitan dengan performa disampaikan. Karena kan ini menginginkan adanya pertandingan itu bukan hanya seri, tetapi kan diupayakan bisa menang. Nah salah satu kita yang kurang kan di situ. Tetapi yang tidak kalah penting, ke depan kan kita juga akan insya Allah akan ada tambahan kekuatan, kemungkinan juga kekuatannya yang kemarin sudah disampaikan, tentu itu juga akan menjadi hal yang positif ya, baik di defense maupun di lini serang. Saya kira itu. Baik. Pak Sumarji, ini ada anggapan bahwa ini timnas lebih banyak pemain naturalisasinya dibanding dengan pemain Indonesia secara lokal. Ini Anda meresponen seperti apa Pak dengan adanya anggapan ini? Gini, gini, gini. Kita ini jangan terpaku kepada sesuatu hal-hal yang tidak mungkin kita raih kalau kita tidak membuat rebosan. Ini kan ketua umum sudah membuat rebosan bersama-sama dengan kita semuanya. Dan rekan-rekan di PSSI juga semuanya sepakat. Intinya bahwa yang kita raih ini adalah suatu proses, nantinya akan bisa membuat prestasi. Nah ketika kita prestasi itu otomatis yang dibawah kan pasti akan mengikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Tentu pembinaan dari gerasrut kan juga harus di, dari jod kan juga harus dilakukan dengan baik. Ini sudah dilakukan. Nah sekarang kita, saya berharap juga tidak perlu ada pandangan bahwa diperbanyak oleh pemain diaspora. Tidak usah begitu. Karena apa? Goal kita ini kita kepingin lolos biala dunia dan kita harus realistis gitu loh. Kalau kita kepingin lolos biala dunia tentu kan kita harus ada terobosan-terobosan yang memang betul-betul ini ya, di luar nalar gitu. Sehingga dengan kita punya terobosan yang betul-betul luar biasa, tentu pasti hasilnya akan baik gitu. Dan saat sekarang ini sudah dibuktikan bahwa dengan terobosan ketua umum yang seperti itu kan hasilnya sangat baik. Dan direspon oleh masyarakat secara keseluruhan sangat baik. Yang saat sekarang ini kami lakukan di tim adalah mengelaborasi itu semuanya, mengkomunikasikan itu semuanya, membuat tim itu adem, tim itu baik, tim itu kompak, tim itu solid. Jadi sudah tidak ada anggapan ini pemain diaspora, ini pemain bukan, ini tidak ada lagi, sudah sama-sama lah. Tujuannya hanya cuma satu dan sebenarnya sepakat kita ingin membawa bangsa kita ini bisa ikut di ajang dunia, yaitu biala dunia. Saya rasa itu. Oke menarik tadi Anda sampaikan ini merupakan suatu terobosan baru. Lalu bagaimana Pak Kans Indonesia dalam babak kualifikasi berikutnya yang tadi disampaikan akan melawan Bahrain? Apakah memang akan memperkuat pemain naturalisasi lainnya atau seperti apa nanti? Ya jadi begini, yang sudah diumumkan oleh APSSI, oleh Pak Ketua Umum, dari beberapa hari yang lalu kan kita akan menambah dua pemain. Mas sama Eliano. Jadi dengan waktu dekat ini, kedua pemain itulah yang akan diubayakan oleh Ketua Umum untuk bisa segera gabung. Tentu ini kan tergantung dari prosesnya. Prosesnya dari mana? Prosesnya itu dari DPR dan pemerintah atau pemerintah dan DPR. Tentu ketika itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua bisa diproses dengan cepat, ya pasti nanti segera, pasti akan bisa menambah kekuatan di tim kita. Saya kira itu. Oke, Mas Akmal terkait dengan terobosan untuk pemain naturalisasi. Anda menilainya seperti apakah memang ini dapat menjadi suatu terobosan yang baik agar Indonesia nantinya bisa atau mampu masuk dalam piala dunia? Seperti apa, Mas? Ya, ini kan target jangka pendek yang dicanangkan oleh PSS. Target jangka panjangnya adalah bagaimana melakukan terobosan pemain usia muda dari level grassroot dengan cara yang masif, ya. Dengan impresi percepatan pembangunan sepak bola nasional, ke depan level grassroot itu bukan cuma di level sekolah sepak bola atau klub-klub, tapi juga tidak masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ini kita berharap dilakukan secara masif hingga kemudian kita punya sentra-sentra pembinaan usia muda yang akan menjadi cikal bakal di nasional kita 10-15 tahun ke depan. Jadi, bagian dari proses, ada proses jangka pendek, ada proses jangka panjang. Termasuk adalah pembenahan di sisi kompetisi yang sudah mulai baik, yang dilakukan oleh PSSI. Dan kita berharap ini bisa berjalan simultan dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia. Kemudian terkait dengan pemain keturunan atau diaspora, saya pikir kalau ketika kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia, ya dia adalah bagian dari merah putih dan kita harus berikan dukungan secara positif. Cuma mungkin harapan saya sebagai masyarakat, karena lini depan yang agak tumpul, agak bermasalah, semoga saja ke depan ada pemain keturunan yang kemudian didatangkan, yang benar-benar mengisi posisi lini depan atau posisi sliker yang bisa menutup kelemahan yang ada saat ini. Liano adalah pemain saya, kemudian Messi Hilsker adalah pemain belakang. Kedepan ada pemungkinan pemain typical striker yang bisa menjadi andalan kita dalam mencetak gol itu PR yang mungkin menjadi bagian dari tugas Pak Margi sebagai badan nasional sekaligus manager tim. Bagaimana membuat tim ini tetap solid dalam sebulan terakhir ke depan, termasuk bagaimana pemain-pemain yang di Liga 1 bisa tampil secara reguler, sehingga kemudian jam terbangnya tinggi, sehingga atmosfer kompetisinya dapat, dan ketika main di tim nasional, atmosfer kompetisinya didapatkan. Ini yang kemudian diharapkan bisa dijaga, dan kemudian melawan Bahrain dan Cina. Saya pikir peluang kita cukup besar, karena kemarin Bahrain dikarahkan 0-5 oleh Jepang, Cina juga kalah 1-2 dari Arab Saudi. Ditambah posisi kita secara moral sedang bagus saat ini, karena posisi kita ada di atas Australia. Iya, Australia baru satu poin, kita dua poin. Nah, moga modal-modal non-teknis ini secara moral bisa membuat para pemain punya semangat besar untuk bisa meraih kemenangan perdana nanti di Liga Tandang, entah itu melawan Bahrain atau melawan Cina. Baik, tentunya kepercayaan penuh kita berikan kepada seluruh pemain tim nasional Indonesia tentunya untuk bisa melawan atau menghadapi Bahrain pada bulan Oktober mendatang. Terima kasih Pak Margi dan juga Mas Akmal telah bergabung bersama kami di Sindoprime. Selamat sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Akmal. Thank you. Terima kasih, Mas.